Selamat datang di video pengabdian masyarakat yang berjudul Rancang Bangun Smart Lighting berbasis Arduino untuk meningkatkan kemampuan elektronika pada SMKI Gasar Pindad, Bandung 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok Setelah para siswa, dosen, guru, dan asisten lep memasuki ruangan selanjutnya akan dilakukan kertas sambutan oleh dosen Telkom Universiti dan perwakilan guru dari SMK, Iga Sar Pindad, Bandung Selamat datang, selamat pagi semua Selamat pagi, harus lebih semangat ya Dilakukan pemaparan materi tentang smart lighting berbasis Arduino untuk meningkatkan kemampuan elektronika Lalu, Arduino Uno itu ada beberapa part-nya Lalu, yang sebelah itu ada firmware Jadi firmware itu apa? Jadi firmware itu program multiplayer ke DABISO controller Setelah ini itu mempunyai protokasi selanjutnya Lalu, Arduino Uno ada pembangannya Jadi, pengembangannya itu bisa dikulis dalam bahan saksi atau Google Plus atau sebuah-sebuah-sebuah Jadi, sebelum kita memulai paketnya Angka baliknya kita tahu dulu Jadi, mulai akhirnya, seperti apa Lalu, untuk software-nya seperti apa Dan beserta instruksi Ini akan mengusulkan di sana Terima kasih telah menonton Lalu, ada lamp Itu render text memory Jadi, penyimpanan sementara Jadi, jika perangkat yang kita jalankan Jadi, ini yang dikulauan itu kan tersebut Dan pelan-pelan itu memotrol Jadi, perangkat-pelan itu memotrol Jadi, perangkat memotrol yang tersebutnya setiap jadi tersebut Menjelaskan pemograman pada Arduino Dan menerapkan Arduino dengan aplikasi Ding IOT Tidur, Anda sudah didulur semua Ya, ya, ya Lo tukar Kalau di bawah Ini saya nge-lap Yang ini saya nge-lap Diaya, gimana? Iya, bagaimana? Baik, ya, seru Ada stop kontaknya Buat nyalain lamp Nah, terus dari relay ini, ini kan ada tuh, ada in, ada ground, ada VCC. Nah, untuk in, ground, dan VCC ini, kalau in-nya kan kita dari coding-nya itu kemana, Bram? Ke D1, ya? Ke D1, berarti nanti kita nyambungin ke sini-nya ke D1. Sedangkan untuk ground dan VCC ini, ground itu nyambungnya ada ke ground lagi. Kalau VCC ini biasanya nyambungnya... Terima kasih telah menonton! Sama DNM ini, untuk sensor ini, itu adalah menunjukkan... PIN TX sama PIN RX-nya, yang ada di rentaiannya. Jadi, D5 ini buat TX-nya atau transmit, dan D6 ini buat PIN si RX-nya. Bisa membeli mereka semua. Jadi, tanpa toko ini, mereka kan nggak bisa ke sini. Tapi, kalau tampaknya diubah, mereka nggak akan jalan semua. Anggapannya itu buah, gitu. Buah. Anggapannya ini toko buah, ini buahnya. Misalkan ini dengan di toko matriam, ini nggak bisa kan juga diberi toko matriam, kayak gitu. Jadi, tanpa literi, kalian nggak bisa lagi ke bawah. Selanjutnya, diadakan kuis setelah pemaparan materi yang sudah diberikan, dan merangkai smart lamp. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!